bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di insyaallah bermanfaat pada video kali ini saya akan mencoba mengajarkan bagaimana cara membuat form login dan form register dengan menggunakan firebase ya jadi nanti bisa ada pilihan login dengan menggunakan akun google atau facebook atau media sosial yang lain jadi kita langsung saja kita akan menggunakan android studio untuk membuatnya jadi kita buat file new project mtactivity nama aplikasinya log rake firebase ya ini terserah nama filenya apa langsung saja kita finish jadi kita disini akan menggunakan bahasa java kita sudah diberikan 2 activity main xml dan main activity.java pada video kali ini kita akan fokus untuk membuat layout dari kedua form ini yaitu register dan login kita belum masuk ke logis atau java dari fungsi-fungsi login ataupun juga database firebase disini kita hanya mengundesign agar tampilan ini dilihat menarik oleh pengguna kita kembali lagi ke Android studio pertama kita hapus dulu hello world nya ya ini terus kita masuk ke dem settingan dem dan ya di ini kita ganti app compact like like not action bar oke itu kita ke dem xml yang untuk naik sama juga jadi kita gunakan app compact like not action bar oke itu langkah pertama kita kembali lagi ke layout kita yaitu activity main xml yang berikutnya kita akan membutuhkan file gambar yaitu seperti yang saya contohkan tadi disini kita butuh seperti google icon icon seperti ini dan background nya ya jadi saya sudah siapkan disini ada gambar-gambar nantinya akan saya berikan di kolom deskripsi untuk bisa mendownload file-file ini ya ini saya copy terus ke Android studio kita pastikan di drawable ya klik kanan terus pasti nanti ok terus refactor oke sudah masuk background-background ini background terus Facebook logo Twitter dan seterusnya sekarang kita kembali ke activity main xml ya pertama kita masukkan background nya dulu jadi pertama kita split biar desain dan coding nya nampak ya oke kita disini pertama hapus dulu penutupnya jadi kita enter oke disini kita masukkan background nya disini ya background drawable background 3 oke ini sudah masuk cuman kita ingin agar dia itu tidak terlalu apa ya kita buat seperti gram jadi kita buat satu view disini view match parent terus match parent terus dia kita beri background terus kasih warna black oke terus kita kasih transparan ya kita beri transparan di sini di sini klik terus beri transparan jadi terlihat disini ada semakin dia besar nilai transparan nya maka di background nya akan nampak jadi kita beri nilai tengah saja oke terus yang berikutnya kita tutup ini terus enter kemudian kita beri scroll view scroll view match parent match parent ini juga match parent file viewport nya true oke terus disini kita beri constraint ya layout nya kita kasih constraint oke seperti itu yang kemudian kita belum tutup jadi kita beri ya disini ya kita isi kita beri lagi disini constraint layout constraint layout ya bukannya seperti ini android constraint constraint layout oke match parent match parent kita tutup enter oke sekarang kita masukkan text view kita ambil di download saja ya text view nya kita beri disini di tengah terus kita kasih nama ya enggak apa-apa seperti ini ini tidak masuk dalam codingan java biarkan saja id nya seperti itu terus text nya kita beri login ya login terus warnanya kita beri warna color text itu white oke text style itu bold terus terus yang berikut size nya text size itu 44 44 ASP font family kita pakai disini saja ya font family family kita cari disini font family kita ganti kita ganti kita ganti cari cari more font terus kita ini saya pakai saya pakai nya aldrich 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 regular oke ya seperti yang sudah saya gunakan disini sebelumnya terus kita angka berikutnya kita beri constraint kiri kanan dan atas terus terus kita layout nya kita beri ya paging padding ya ya sejauh boleh kita drag saja drag oke seperti itu boleh klik kita masukkan lagi text text yaitu plain text untuk input email nya disini email oke terus masuk lagi satu untuk password nya oke ini kita beri constraint ke kanan terus ke kiri atas ke login terus kita beri heading sebesar 32 kalau mau diberi jarak lagi silahkan sama juga yang ini untuk password nya kanan kiri terus atas terus kita beri jarak 16 aja ya boleh oke terus kita kita beri untuk width nya kita match constraint ya ayah bukan match match parent disini disini kita width nya match parent oh bukan oh bukan ini ya maaf yang satu untuk edit text nya maksudnya untuk width nya itu match parent terus sama juga dengan untuk yang password nya itu match parent oke kita lihat lagi ini untuk padding kirinya biar dia terlalu rapat dengan tepi kita beri padding padding left itu sebesar 20 dp oke oh iya ini ya bukan itu tapi yang ini maksud saya 2 beri 24 coba ya di kanan juga 24 kita hilangkan dari coding nya kita fokus di desain terus ini juga dia mengikut constraint nya di atas ya terus ini juga di atas terus width nya dia match constraint kita dialit dulu jadi dia constraint kanan mengikut email ya seperti itu sekarang kita lihat ini kita beri background dulu background nya kita desain di drawable kita klik kanan drawable nya terus new new drawable resource file namanya bg input oke terus oke item ya enter terus disini ada shape ya harus kita tutup enter lagi corner ya corner terus radius nya 5 dp kita tutup kita tutup kita tutup seperti ini ntar stroke untuk tepi garis tepinya kita beri color white terus untuk lebarnya kita beri 2 dp oke oke sekarang kita kembali lagi ke activity main kodenya ya ini kita hilangkan terus untuk edit text kita beri background background nya drawable add drawable bukan background 3 tapi bg input ini kemudian kita beri padding tadi sudah ada padding left ya kalau tidak salah padding left kiri terus padding right nya juga 20 20 dp terus padding top kita beri 13 dp eh ya 13 dp eh ya 13 dp terus untuk udah maaf ini terus untuk padding bottom nya juga 13 dp oke oke kita kasih warna ya untuk warnanya color text itu kasih white ya white terus kita beri eh apa icon disini habis ini kita ganti dulu text nya jangan nama tapi email email terus kita beri icon disini dengan cara membuat dulu icon nya di drawable terus new vector asset kita ganti clipart nya dengan email ya email oke ya seperti ini kita ganti warnanya menjadi putih ya oke just terus next finish yang berikutnya untuk password nya kita juga buatkan kita buat memang password nya ya new terus vector asset terus ini kita ganti dengan security oke terus next finish sekarang email nya kita beri eh drawable left ya kita beri drawable left terus email oke seperti ini hasilnya tampak seperti ini cuman ini text nya terlalu rapat eh namun disini ya terlalu dekat antara icon nya dengan tool text nya jadi kita beri padding disini ya ini aja drawable padding ya 10 dp oke ya disini lihat ada jarak antara icon dan text nya sekarang kita tinggal copy attribute-atribut yang ada di edit text email ke attribute yang ada di password oke kita copy terus kita pastikan selain id nya oh ya ini untuk apa untuk concern nya jangan ya kita tidak copy kan eh kita hapus concern yang ini oke seperti itu terus eh namanya text nya kita ganti jadi password terus untuk drawable nya disini kita ganti menjadi security oke kita lihat dulu eh sepertinya sudah oke sekarang id nya ya id nya mungkin kita perlu sesuaikan id ini untuk email kita berid e-mail e-factor terus untuk edit text yang kedua untuk password kita beri nama password oke 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 kita cek kita butuh sekarang lupa password jadi kita buat view text disini dibawah password oke kita masukkan view text ya text view selesai dibawah sini terus kita tulis id nya dengan nama lupa password constraint nya kita ikut saja yang atas ikut di password terus untuk kanannya kita beri juga di password teman teman kita beri jarak antara password dan lupa password besar 24 ya boleh kalau mau lebih silahkan terus untuk text nya kita di coding kita text nya ini lupa password ya ya jadi ini nanti bentuknya seperti kayak link atau button jika di klik maka akan mengarahkan ke modul lupa password oke untuk namanya sudah teks nya ya view apa color color nya itu kita beri white juga ya size nya kita beri 20 SP oke untuk font family kita kasih Aldrich juga sama di atas oke terus saya kira cukup ya sekarang kita masukkan button kita masukkan button di bawah sini ini nanti button ini akan concern di lupa password oke untuk atas terus kanan password juga terus untuk kirinya kita kasih di ini ya oke dan kita beri jarak atas 24 24 terus untuk width nya lebarnya kita match constraint oke terus kita beri eh beri background dan beri efek jadi kita buatkan eh di drawable dulu ya kita buat eh untuk drawable resource file kita beri nama eh button btn bg normal jadi nanti rencananya kalau di klik itu dia kita beri efek jadi kita buat yang normal dan beri juga yang press oke pertama yang normal dulu kita buat disini yang pertama adalah item item ya terus save terus yang berikutnya corner corner radius 5 dp oke terus yang berikut adalah kita beri warna ya kita beri solid supaya dia bukan hanya bordernya tapi juga dengan isi dalam dari button tersebut color nya kita beri warna white atau boleh yang apa ya ya kita lihat sebentar dulu kita lihat rancangan kita ini seperti ini oke white saja oke terus width nya oke oke sudah ya kita coba cek dulu ke button kita kembali dulu ke button nya button bawah kita beri background background untuk teman ini bukan ya kita tadi apa ya background background untuk teman ini bukannya kita tadi apa ya ini cuma nanti kalau kita klik harus berubah warna oke kita buatkan dulu satu lagi disini kita tinggal copy saja copy bt copy terus atau disini ctrl c ctrl v ganti 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 namanya dengan press ya press xml refactor sekarang kita ganti warnanya dengan agak yang berbeda ya misalnya seperti ini ya terus kita oke nah terus nanti bagaimana caranya dia membedakan kapan dia memanggil yang normal kapan yang press kita buat lagi satu ya kita copy paste kita hilangkan normalnya nanti yang digunakan adalah yang xml ini ya lihat yang ini button background refactor oke ini kita hapus ini juga ya kita beri state press jadi ada kondisi disini jika dia true jika di press maksudnya maka drawable nya kita akan gunakan button yang eh apa ya yang press mana dia lihat ini yang press oke kita tutup terus untuk yang apa jika tidak di klik maka dia sifatnya false android state press false android wabal nya kita panggil yang normal oke seperti ini terus yang untuk btnbg ini akan menjadi eh background dari button jadi jadi kita hapus normalnya seperti ini oke coba kita jalankan dulu untuk melihat hasilnya oke ini ya hasilnya yang kita sudah buat ada button dan perhatikan kalau kita klik maka dia akan ada efek berubah harna password terus email oh iya ini salah ya ini harusnya hint bukan text jadi kita harus perbaiki ini kita perbaiki dulu untuk edit text teks kita email ini bukan teks tapi hint iya hint terus untuk color teks color hint nya ini kita pilih yang putih oke ini juga berlaku untuk yang di bawah password ini bukan teks tapi hint terus untuk color color hint kita pilih juga yang warna putih oke jadi jadinya seperti ini oke jadi bukan teks tapi hint ketika kita menekan maka dia akan hilang ketika dihapus mata dia akan kembali lagi oke seperti itu rencananya sekarang kita sudah ada button lupa password yang berikutnya adalah sudah memiliki akun ya bukan ini buat akun baru ini juga merupakan button yang sifatnya teks oke kita keluar dulu sini di desain kita ambil untuk teks teks view masukkan disini untuk constraint kiri kita ke button terus dan untuk ke kanannya button kiri tadi belum ya ya itu terus yang di atas juga button terus kita beri jarak 24 terus untuk teks nya teks view ini teks view ini dia apa ya buat akun baru ya ya buat akun baru seperti ada pada contoh buat akun baru terus teks color nya itu warna putih besarnya size teks size 20 ya coba kita 20 20 sp ya seperti ini ini oke sekarang yang selanjutnya kita beri label atau dulu ya di sini kasih teks view ya ini constraint kanan tepi ya terus dengan akun modulnya kita tarik ya seperti itu jaraknya juga 24 terus ini kita kasih tulisan atau tulisan atau dengan color nya to white juga terus untuk size teks size 2 boleh 15 sp ya lihat dulu terlalu kecil ya kita beritahu kita tambah 20 aja oke terus yang berikutnya lagi kita ikuti saja sesuai rancangan kita kita beri garis seperti ini ini kita pakai view ya kita pakai view oh ya ini saya kasih font family juga ya font family family font pakai Aldrich oke yang berikutnya kita masukkan view di bawah sini untuk garisnya view match parent kita kasih sementara ya 5 5 dp bukan kita web content aja web content terus untuk height kita kasih 2 atau 5 dp kemana oh ya ini dia eh dia letaknya di atas view nya terus kita kita tarik ke bawah ya terus kita beri warna putih dulu color nya background ya background ya background nya itu warna putih oke sekarang kita kasih constraint untuk constraint kiri kita akan ke atau sini ya terus untuk constraint kanan kanan jangan lepas dulu ya ini kanan dulu ya kesini button terus untuk yang kiri ya width nya ini kita jangan wrap content kita kecilkan dulu 40 aja dp sementara ya untuk mengatur terus kita beri ke atau ya oke sekarang kita untuk width nya kita ubah kembali jadi match constraint dan width nya kita beri 2 aja atau 3 oke kita lihat oke seperti ini terus untuk atas bagian atas kita constraint nya ke atau terus yang bagian bawahnya juga ke sini ya seperti ini sekarang kita copy kita buat lagi satu ya kita geser kita ambil kirinya constraint nya kita ganti ya disini kita delete dulu delete oh ini iya terus yang kanannya juga ada delete hapus biar kita lepas dulu iya ini yang kiri ke atas button dan terus kita pendekin dulu biar jangan anjang kita kasih 40 sementara seperti kayak tadi terus ini kita kasih di atau ya oke atasnya sini dan yang bawah juga ke sini oke terus yang berikutnya kita layout nya kita beri yang match constraint oke sekarang layout ini yang kanan kita beri jarak 16 dan yang ini juga kita beri jarak di sebelah kiri biar jangan rapat atau nya oke seperti ini cukup ya yang terakhir kita masukkan icon icon yang sudah kita import sebelumnya yaitu akun-akun media sosial kita kita masukin kita pakai ini ya desain dulu terus kita apa ya ini button text image button ya image button kita masukkan ke sini terus kita pilih yang Facebook oke 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 untuk ukuran kita setting 50 dp 50 dp terus tingginya juga 50 dp ya 50 dp ya ini 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 bukan button saya salah saya ulang dulu jadi harusnya kita pakai image view jadi kita pakai image view terus Facebook nanti ukurannya adalah pakai yang 50 dp ya ini ya 50 dp ya 50 dp ini juga dp ya oke kita beri nama idnya dp btn Facebook seperti itu terus sekarang untuk yang icon berikutnya lagi kita copy saja biar cepat ctrl C ctrl V ctrl C ctrl C lagi jadi kita perbanyak dengan kontrol C dan kontrol V sekarang kita ganti desain kita ganti gambarnya ya yang kedua boleh Google terus yang ketiga ganti lagi dengan pon terus yang keempat cari lagi di bawah Twitter terus yang kelima dengan ganti dengan GitHub logo Oke sekarang kita Hai eh klik semua dari baton-baton ini ya terus kita klik kanan chain kita ulang klik blog klik kanan chain kred horizontal chain Hai Oke Hai terus kita beri constraint untuk yang satu ini ya yang pon ke atau Oh ya seperti ini Hai terus dia beri konsum di kanan Hai terus di kiri juga Hai Oke seperti ini nanti yang lain ini akan mengikuti dari pon ini saya beri jarak dulu Hai 16 saja Hai sekarang di Twitter Hai dia poh mengikuti pon ya hai 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 ulang Oh iya seperti ini ini juga kita Hai beri constraint ke Twitter Oh ya biar dia rata Google juga ke pon diambil dasar ke sana Facebook Hai juga ke Google Hai Oke jadi semua akan mendapat standarnya ke pon ini Oke oke untuk jarak kita beri juga konsernya sudah konsernya konsernya juga kanan oke Ayo kita beri konsernya juga sini boleh Ayo kita tes dulu bagaimana penampakannya di hasil emulator di sini kita lihat error ya ada error disini coba kita cek sepertinya yang ini tadi kita belum setting konsernya Oh iya Oke saya kira ini sudah beres coba kita jalankan lagi Oh iya Oke ini penampakannya hasilnya seperti ini kalau ini dirasa turun mungkin ini perlu dinaikkan bagian loginnya ini terlalu rendah Hai coba kita atur lagi hai 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 login Oh iya semua akan mengikut ya karena ini saling terkait satu sama lain kita cek lagi jalankan emulatornya Hai nah baik disini kita sudah lihat hasilnya untuk platform login saya kira ini sudah selesai sekarang kita melanjutkan untuk form register ya Hai jadi sekarang kita buat lagi new activity mt activity kita namakan dengan register activity ya Oke finish Ayo kita masuk dulu ke jadi otomatis kita juga sudah dibuatkan e-outnya activity register sekarang ini untuk mempercepat kita ambil saja dari login kita copy semua nolai dari view Hai sampai scrollnya Hai scroll view kita copy dan pindahkan ke sini Ayo kita pastikan disini ya Hai Oke sekarang backgroundnya untuk backgroundnya kita tambahkan hai 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 ya di sini saja background background dg3 oke cukup cukup ya Hai sekarang kita delete yang kita tidak butuhkan yaitu komponen-komponen seperti ini Hai ini sudah kita tidak perlukan lagi Hai ini juga Hai kita tidak butuhkan Hai sekarang kita buat satu teks untuk konfirm password-nya Hai ya Hai ya jadi ini akan kesana konsennya ini juga sana dan ini ke sini hai 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 ini ada nol disini ya nol terus untuk di atas disini kita kasih 24 24 Seperti juga yang ada di sini ini kan 32 boleh kita turunkan 24 saja Hai Oke sekarang kita balik lagi Hai untuk login kita ganti dengan register Hai Oke oke eh eh ini ya Hai tadi dia berubah Hai layoutnya tadi mana Hai ya ini nol ini juga nol Hai ke email password email ini oke email terus ini ada password dan ini password 2 biarkan saja seperti itu di sini kita tambahkan password ulangi password ulangi password Hai login ini kita setting kembali untuk konsumennya Hai padanya dulu sepak sementara kita hubungkan kembali kesana ini ke ulangi password hai 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 ini kita ganti namanya dengan register atau daftar Hai daftar ya terus namanya jangan button tapi button daftar ya 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 tentunya ini akan berpengaruh karena dia harus terhubung ke button daftar ya ini kita ganti juga disini Hai batu daftar Oke dia kembali seperti semula semua sudah oke buat akun baru ini ya textview buat akun baru kita ganti id-nya dengan sudah 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 ada akun sudah sudah ada akun sudah sudah ada akun juga textnya kita ganti dengan sudah ada akun Oke apalagi ya kita lihat dulu saya kira ini sudah cukup daftar login oke kita kembali dulu ke aktivity main ini sepertinya oh ya ini sudah login namanya button ini namanya buat akun baru saya kira cukup ya untuk desain layout nya sekarang kita akan menghubungkan antara lewat ini di main activity nya main activity java pertama kita buat variable untuk untuk ini ya sudah apa daftar ya bukan untuk buat akun baru jadi ini textview jadi kita harus buat atau view text apa ya saya salah textview 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 kita beri nama variable nya namanya reg saja singkat reg terus di bawah sini kita list reg set on click listener sama dengan textview find find view by id add titik namanya buat akun baru ya buat akun baru ya buat akun baru terus reg titik set on click listener new view on click listener jadi kalau kita klik dia akan mengiseksi disini akan pindah ke layout register start activity terus new intent new intent ini salah intent ya ini huruf besar new intent terus main activity this ya koma activity nah ini salah huruf besar activity oh iya salah register ya register activity dot class oke sekarang kita copy ini kita copy ini kita copy ini kita copy terus kita ke register activity sama seperti tadi ya hmm kita buat juga variable eh log ya log terus text view log sama seperti kayak tadi di sini log sama dengan dalam kurung text view find view by id r titik id titik eh kita cek namanya di activity register register coba kita cek namanya activity register jadi kita akan mengklik ini sudah ada akun namanya sudah ada akun jadi kita kembali lagi ke apa di register register activity jadi sudah ada akun titik koma terus log titik set set on klik channel new oke terus kita pastikan ini tinggal kita ganti kita balik aja di sini bantik di sini ya kita ganti terus ini kita ambil pastikan di sini untuk putar dia kembali ke main activity eh form login maksudnya seperti itu oke sekarang kita cek ya disini ada error ini kurang satu ya seperti juga di main activity ini ada kurang juga kurungnya satu sekarang kita coba lihat di hasilnya seperti apa oke ini hasilnya coba kita klik buat akun baru ya ada error ya disini harusnya masuk ke apa register akan cek dulu apa errornya kita klik buat akun baru dan error ya kita cek disini 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 ada pesan error ya letaknya disini coba kita klik disini dibilang layout fitnya harus ada jadi disini memang belum ada jadi ini password kita harus berikan layout with disini kosong ya harusnya match constraint oke saya kira itu saja errornya kita jalankan lagi kembali oke ini sudah jalan kita klik coba buat akun baru dia tampil register dan kalau kita klik sudah ada akun dia kembali lagi ke form login mudah-mudahan bermanfaat sekian alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh